Jone Edison Isir atau Akrabdi Sapa J Isir adalah satu dari sedikit polisi aktif asal Papua yang berkantor di Mabes Balri. Sejak 23 Desember 2022 lalu, ia mengembangkan amanat sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Strategi atau Karojian Serasops Polri. Sebelum itu, ia menjabat sebagai Wakapolda, Sulawesi Utara. Dia Isir lahir di Jayapura, Papua pada 7 Juni 1975. Ia diketahui menikah dengan Astrid Alice Parera dan telah memiliki dua putri, Victoria Hermoin Isir dan Velofe Malika Isir. Setelah menamatkan sekolah menengah atas di SMA Tarunan Nusantara pada 1993, Juni kemudian melanjutkan Akademi Kepolisian dan selesai pada 1996. Ia berpengalaman di bidang reserse. Ia Isir juga diketahui telah menyelesaikan di Perkuruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2003, serta meraih kelar Master Transnational Crime Prevention atau MTCV di Universitas Wolongong, Australia 2016. Pada 2018, ayah dua anak ini juga telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi atau SES PIMTI. Sebagai salah satu putra kebanggaan Papua, sejak awal karirnya, prijen Johnny Edison sudah mencatatkan capaian bersejarah bagi Bumi Cetrawasi. Pada hari gelulusannya di Akademi Kepolisian Semarang, Johnny tak hanya mendapat gelar sarjana terapan kepolisian atau STRK, namun juga meraih penghargaan sipil Adi Makayasa atau sebagai lulusan terbaik di tahun 1996. Menerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang dinilai mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek, akademis, jas mandit, dan keperibadian atau mental. Capaian membanggakan ini membuat Johnny menjadi putra Papua pertama yang meraih penghargaan tersebut. Asal tahu saja, beberapa polisi proyek Adi Makayasa sukses menjadi tokoh nasional. Semisal, Taufik Urahman Ruki Akpol 1970, yang merupakan mantan ketua KPK pertama. Berikutnya, General Polisi Pun Sutanto Akpol 1973, beliau pernah menjadi kapolri dan kepala BIN. Ada juga, General Polpun Badrodin Haiti Akpol 1982 yang pernah menjadi kapolri. Raih Adi Makayasa terakhir yang layak disebut adalah General Polpun Tito Karnavian Akpol 1987 yang merupakan mantan kapolri dan mendagri. Setelah menjadi lulusan tarunat terbaik, Johnny Edison langsung ditempatkan sebagai pamapta Polres Dili Timur Timur 1997. Setahun kemudian, ia menjadi kasat serse Polres Masiana Timur Timur 1998. Yulaya Polda Jatim, ia misalnya pernah menjadi wakapolres Surabaya Selatan 2009, kanit 2 Sat Satu Pidun di Reskrim Polda Jatim 2010, hingga dipromosikan menjadi kanit 1 Subdit 2 Harda Bangta di Reskrimun Polda Jatim 2011. Dari Jawa Timur sejak 2012 hingga tahun-tahun berikutnya, ia bertugas di kampung alamannya sebagai kasubdit 3 tipikot di Reskrim Suspolda Papua. Setahun kemudian, ia bertugas di salah satu sentra KKB sebagai kapolres Jaya Wijaya hingga dimutasi menjadi kapolres Manokwari 2014. Lepas bertugas di Papua, karir Johnny makin terlihat moncer. Dimulai dari penunjukannya sebagai wadir Reskrimun Polda Banten dan dipercaya, menjadi dosen utama STIK PT IKA keduanya pada tahun 2016. Sejak tahun 2017, pasca menjadi ajudan presiden, karir Johnny makin meroket. Pada 2019, dia isi secara maraton duduki sejumlah jabatan, mulai dari Iribit Jemen SDM 2, Itwil 5, Itwamus Polri, analis kebijakan Madya Bidang Binker SSDM Polri, hingga Kapolres Tabes Medan. Dua jabatan terakhir yang disandangnya sebelum menjadi Karo Jian Srasops Polri adalah menjadi Kapolres Tabes Surabaya 2020 dan Wakapolda Sulawesi Utara 2021. Selain raihan Adi Makayasa yang prestisius, catatan membanggakan lainnya yang ditorehkan oleh J. Isir adalah saat ia ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai ajudannya di tahun 2017. Saat menunjukkannya tersebut, Johnny masih berpangkat kombes dan terakhir kali menyebab direktur kriminal khusus atau direskrim Suspoldaryo. Menurut Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat itu masih menjadi Kapolri, Presiden Jokowi sempat melirik Stefanus ajudan Tito, seorang polisi yang juga berasal dari Papua. Karena titolah, Jokowi juga kepingin punya ajudan asal Papua. Apalagi setelah mendengar jejak rekam Stefanus sebagai sosok yang cerdas, loyal hingga lima tahun bersama Tito serta memahami keinginan Tito. Atas niat Presiden Jokowi, Tito Karnavian lantas menyedorkan nama Johnny Edison Isir. Menurut Tito, Johnny punya kepribadian yang bagus dan cerdas. Sementara itu, saat dikonfirmasi, J. Isir pun membeberkan bagaimana proses dirinya hingga terpilih menjadi ajudan orang nomor satu di tanah air tersebut. Mulai dari berbagai serangkaian tes di antaranya, tes kesehatan, tes keswa, dan tes psikologi hingga tufel. Kenetan ada banyak tes, pria suami dari Astrid Alice itu mengklaim tak melakukan persiapan khusus. Ia hanya berprinsip sebagai prajurit bayangkara yang siap ditempatkan dimanapun. Sebagai ajudan Presiden, tugas pertama Johnny Isir juga cukup monumental. Ia mulai bertugas pada 16 Agustus 2017, berwira 48 tahun ini mendampingi Jokowi saat tampil di DPR menyampaikan pidato kenegaraan. Dengan capaian prestasi dan karir gemilang, tak berlebihan rasanya jika sejumlah pihak menilai karir J. Isir bakal semakin menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Begah dikadang-gadang dapat meraih kursi kapolri. Jika dihitung-hitung secara statistik umur dan potensi karir, sosok pengganti jenderal polisi Litsio Sigit di tahun 2027, kalaupun nabak dikini, hanya berpeluang datang dari polisi yang saat ini berpangkat inspektur jenderal dan brigadir jenderal. Saat ini, J. Isir berusia 48 tahun dan telah berpangkat bridgen. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, ia bisa meraih emblem bintang 2 alias pangkat inspektur jenderal di umur 50-an. Lalu, saat berusia 52 hingga 53 tahun, taruhlah ia sudah berpangkat komisaris jenderal bintang 3. Kondisi itu bahkan bisa terjadi lebih cepat. Maka jika saat itu tiba, sangka lagi kompol Nas bisa mengajukan namanya sebagai calon kapolri ke DPR. Apakah menurutmu, J. Isir mampu mengikuti jejak Litsio Sigit, mantan Ajo dan Presiden Jokowi yang kini menjadi kapolri? Jika melihat lebih jauh, dalam sejarah nyata hanya Litsio Sigit yang berhasil menembus kursi paling empuk di markas Truno Joyo. Beberapa kapolri dulunya juga adalah mantan Ajo dan Presiden. Terulah seperti Jenderal Pun Sutanto, ia adalah Ajo dan Presiden Soeharto dan menjadi kapolri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Demikian juga dengan mantan kapolri era SBY, Jenderal Pun Sutarman, ia pernah menjadi ajutan di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Mei 2027, Jenderal Litsio Sigit memasuki masa pensiun. Kala itu, usia J. Isir adalah 52 tahun. Jika ia sudah berpangkat komjen, maka sesuai hitung-hitungan, ia punya peluang terbuka diajukan sebagai calon kapolri. Gimana menurut hitung-hitungan kalian guys? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.